Halo selamat malam, selamat kembali di Tribun Newsport Dari laporan saya di lapangan di Stadion Manahan Telah berakhir pertandingan Persitabu vs Persit Bandung Yang berakhir dengan skor 1-1 Laga menarik tersaji sejak menit awal pertandingan Dimana Persit Bandung mendominasi permainan atas skor Persitabu Pada menit-menit awal BKM Putra Nugra sudah menghasilkan peluang Melalui kendangannya dari luar kotak penalti Namun masih terlalu lemah hingga bisa diantusipasi dikit Lalu Persitabu harus kehilangan David Dasilva pada menit 31 Karena mengalami cedera ia ditarik keluar Kehilangan David Dasilva cukup mempengaruhi permainan Persitabu Namun tidak terlepas dari dominasi antar lini pemain Persitabu Persitabu masih mendominasi permainan Bola dari kaki ke kaki, dari pemain ke pemain maupun dari lini ke lini Namun hingga akhirnya pada menit 90 plus 6 Setelah beberapa percobaan melalui Ciro Alves Dekam Putra, Fred Sebutuan Dan dari berbagai sisi yang dilakukan Anakasul Huwismillah Baru berhasil mengecah kebuntuan pada menit 90 plus 6 Ialah Daesuke 1 Yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu-satu Setelah memanfaatkan kemelut di mulut gawang Persitabu 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 unggul terlebih dahulu memanfaatkan skema serangan balik Rian Kurnia Dia berhasil melalui hadangan Nick Whippers Awalnya Nick Whippers salah mengantisipasi bola Yang justru lari ke kotak pertahanannya lalu dimanfaatkan oleh Rian Kurnia Rian Kurnia sempat menggocek bola dan melewati hadangan dari Nick Whippers Kemen bernomor punggung 96 itu memberikan umpan silang ke sisi tengah lapangan Lalu disontek oleh Gustavo Gustavo dengan tenang menceploskan bola ke gawang Peja Pakualam Keunggulan Persitabu hampir saja Berakhir hingga pelit panjang dibunyikan Namun lagi-lagi dominasi permainan dari Anakasul Huwismillah Membuahkan hasil Hingga akhirnya Persitabu menyamakan kelebihan melalui Daisuke 1 Sekian dulu Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih